. Mantan personil CJR ini memang sedang menjalin hubungan asmara dengan adik kandung dari Putri Marino, Bastian Stil yang pada selasa, tanggal 21 September 2021, kemarin genap berusia 22 tahun. Tidak hanya dari gayanya yang terlihat keren, namun cara Bastian pacaran pun semakin berbeda. Mantan pacar Safa Haris ini memang kerap sekali mengabadikan momen kebersamaannya dengan sang kekasih di Instagram pribadinya. Tadi malam Bastian mendapatkan kejutan ulang tahun dari Sita Marino. Kira-kira hadiah apa yang Sita kasih untuk laki-laki yang sering kali di Sapa Babas itu? Pemilik nama lengkap Bastian Bintang simbolon pria kelahiran 1999 ini memang dikabarkan sedang berpacaran dengan sosok aktris cantik Sita Marino. Sita Marino merupakan adik kandung dari Putri Marino, istri Chico Jericho. Gadis cantik blasteran Italia Indonesia ini berhasil menarik hati seorang Bastian Stil. Bastian yang sukses di dunia hiburan sebagai seorang penyanyi mendapat kejutan ulang tahun dari Sita yaitu ucapan Happy Birthday di atas kolam renang. Keduanya memang terlihat sedang bersama di Pulau Bali. Ucapan selamat pun membanjiri kolom komentar Bastian dari sejumlah sahabatnya sesama selebriti. Momen hari spesialnya tersebut memang sengaja diabadikan oleh Bastian, mengingat dirinya yang saat ini tidak kesepian dan jomblo lagi. Setelah putus dari Sava Haris, Bastian memang tidak terlihat dekat dengan wanita lain sampai akhirnya ia bertemu dengan Sita Marino. Melihat pasangannya sedang ulang tahun, gadis cantik pemilik nama lengkap Nikomang Sita Dewi Marino ini turut mengungkapkan isi hatinya lewat caption sebuah foto yang ia unggah dalam akun pribadinya at Sita Marino. Postingan tersebut nampaknya ditanggapi oleh Bastian Sang Kekasih yang sedang berulang tahun. Kebahagiaan pun terpancar dari kedua pasangan muda ini, bahkan Sang Kekasih Sita Marino seringkali memamerkan foto mesranya yang sedang mencium Bastian. Keduanya tampak serasi lantaran memiliki sifat yang sama. Diketahui, Bastian Steele dan Sita Marino seringkali jahil kepada satu sama lain. Semoga hubungan keduanya bisa beranjak ke jengjang yang lebih serius lagi ya. Terima kasih telah menonton!